Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau ILKI menilai ada peningkatan kesadaran PNS Pemprov DKI untuk tidak merokok di kawasan perkantoran pemerintah. Ini terlihat dalam penurunan data angka dalam tingkat ketaatan. ILKI bekerja sama dengan Koalisi Smoke Free Indonesia dan Satpol PP mengukur tingkat kepatuhan kantor pemerintah daerah. Hasilnya, 89% PNS sudah mematuhi kebijakan tidak merokok di kawasan dilarang merokok atau KDM. Meski demikian, setiap gedung pemerintah yang sudah memiliki sarana pengaduan dan petugas, pengetahuan pegawai dan pengunjung akan KDM masih kurang. Oleh karena itu, ILKI mengimbau pegawai untuk aktif memantau perokok di area KDM. ILKI juga menekankan pentingnya peran media masa untuk mengkampanyekan anggaran pajak rokok sehingga tingkat kepatuhan pegawai semakin meningkat. Tapi yang kami kritik keras salah satunya adalah belum ada akses pengaduan yang memadai. Dari temuan itu kan tadi akses pengaduan bagi masyarakat masih sangat rendah. Padahal ketika masyarakat ingin mengadukan adanya pelanggaran, itu kan perlu akses pengaduan yang komprehensif, baik melalui media-media yang mainstream yang sudah ada maupun media-media lain. Sehingga jangan dibiarkan masyarakat mengadu atau melaporkan tapi menimbulkan konflik di lapangan.